Al-Wahmat ya Habib Jangan lupa tombol subscribe my channel Min istilahatil arifin al-wusul ila Allah Sebahagian dari istilah Yang seringkali digunakan oleh orang-orang arif Al-wusul ila Allah Sampai kepada Allah Kata-kata sampai Orang yang sampai itu disebut al-wasil Orang yang sampai Demikian pula istilah orang arif dekat dengan Allah Jauh dengan Allah Terdinding daripada Allah Itu istilah-istilah Yang tidak bisa dimaknai dengan seadanya Karena kalau dimaknai dengan seadanya itu kalimat Mengakibatkan kita menyakutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk Jadi Menyatakan pengetahuan Memantapkan pengetahuan Dengan adanya Allah subhanahu wa ta'ala Semata Apabila kita sudah mengetahui Dengan mantap Bahwa yang ada itu hanya Allah Nah berarti Itulah yang disebut namanya sampai Kalau kita sudah mengetahui Dengan tahakkuk Bahwa yang ada itu hanya satu Adalah Allah Nah maka itu sampai Kepada Allah Kepada Allah artinya Merasakannya Merasakannya akan ketiadaannya Dan Mengetahuinya dia Dengan adanya Allah subhanahu wa ta'ala Itu artinya sampai Kalau kita sudah merasakan bahwa Diri kita ini tidak ada Yang ada itu hanya Allah Berarti kita sudah sampai Sudah sampai kepada Kepada Allah artinya Kita ini kadada Dan kita merasa bujur Bahwa kita ini kadada Merasa bujur bahwa kita ini kadada Yang ini hanya diadakan saja oleh Tuhan Kita bisa melihat Dilihatakan oleh Tuhan Kita bisa mendengarkan Didengarakannya oleh Tuhan Kita bisa bergerak Kerana digerakakannya oleh Tuhan Jadi kita kadada Apa-apa Yang ada itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala Semata Nah bila sampai demikian Ilmu kita Dengan ilmu yang tahakkuk Bukan hanya sekedar ilmu Pengetahuan belaka Tapi rasa Kalau kita melihat sesuatu Mereka dilihatakan oleh Allah Merasakan itu Kalau kita mendengar sesuatu Mengkata didengarakan oleh Allah Nah merasakan itu Adalah kita yang mengkata Diadakannya Kalau kita bergerak Mengkata digerakakannya Kalau kita bergerak Kalau kehendak kita jalan Mengkata sesuai kehendaknya Nah Kalau kita sudah merasa demikian Berarti kita sampai Sampai Berarti kita sudah Al-wasil ilallah Sampai kepada Allah Sebenarnya ini sudah tahu Semuaan kita Tapi kita kadang merasa Benanya Ini perkara sudah tahu Mulai sifat 20 Sudah belajaran itu Mulai sifat 20 Sudah tahu Yang ada Allah Yang kekal Allah Semuaan Yang melihat Allah Mendengar Allah Nah cuma kita ini Tahu saja Cuma kadang merasa Kadang merasa lagi Bahwa Yang melihat itu adalah Allah Kita kadang apa-apa Yang mendengar itu adalah Allah Yang menggerakkan itu adalah Allah Semuaan itu adalah Hanya Allah yang ada Yang lain itu Hakikatnya Kadada Ini kita bicarakan Masalah hakikat Jangan dicampur aduk Lawan syariat Ini ada tersendiri Dalam hal hakikat Ajaran Allah Macam ini Yang mesti ada Ajaran syariat Allah mengajarkan demikian Jangan dicampur aduk Jadi satu Jadi syariat Kita mesti jalan Kedua-duanya Di dalam diri kita Mesti jalan Kedua-duanya Hakikat Ada aturannya Allah mengajarkan Syariat pun Diajarkan oleh Allah Jadi yang kita bicarakan Pada bab ini Adalah bab tentang Masalah hakikat Artinya Urusan hati Urusan rasa Urusan hati Bukan urusan Pandir Bukan urusan Pandir Ini urusan hati Bahwa hati kita Diri kita Merasa Bahwa yang ada Itu sebenarnya Adalah Allah Yang bercungkung Ini bang Itu diadakan Mbak Naja Diadakan Beneran itu Mbak diadakan Digerakakannya Buang Tidak ada Kau bergerak Nah Dilihat Akannya Tidak ada Kau melihat Nah ini Hakikat demikian Kita sudah Tahu itu Cuma Belum sampai Kepada Tahap Merasa Yang kita cari Ini supaya Merasa Dan hanya Sekedar tahu Bahwa gula Itu manis Tapi mesti Merasa Kayak apa Manisnya gula Itu Nah itu Maksudnya Jadi sampai Seseorang Itu kepada Allah Sampai Pengetahuan Yang dia Rasakan Bahwa yang Ada Itu hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan lupa Tonton Subscribe Like And Share Sampai 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 Sampai